Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast KFT dari kita untuk kita untuk industri film Indonesia Dengan tema kisah sukses cinematographer Sekarang kita udah kedatangan narasumber Yaitu Bapak Haji Muhammad Soleh Ruslani Selamat datang di podcast KFT Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Soleh udah usia berapa sekarang? 79 Tahun 2023 79 berarti lahir 1 tahun atau setengah tahun sebelum Indonesia Merdeka ya? Iya Oh Alhamdulillah berarti asam garamnya Pak Soleh sudah banyak nih Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Soleh boleh cerita gak pertama kali Pak Soleh terjun di dunia film? Ya awalnya sih Saya asalnya dari Cirebon Datang ke Jakarta tuh Pengen kuliah ekonomi Tapi ternyata Pada saat itu Almarhum Sumanjaya buka Buka sekolah film Saya tertarik disitu Sehingga ekonomi itu saya tinggalkan Jadi awalnya itu merantau untuk sekolah ekonomi Iya Tadinya pengennya gitu Kalau dulu kan orang tua kita Pengennya ya Anaknya punya gelar Kalau udah punya gelar kan Menangkatkan Martabat mereka di Kampungnya atau apa ya Jadi waktu itu Alhamdulillah Saya ingat sekali ya Dosen saya atau guru saya itu Almarhum Sumanjaya antaranya Terus Almarhum Adi Coklawardoyo Ya Yang pernah bikin Apa yang kau cari Pak Lupi Jadi Yang menarik adalah Ya Yang sampai sekarang Melekat dalam diri saya itu Almarhum Sumanjaya itu Setiap selesai Kuliah Misalnya sore Kuliah selesai Malamnya Saya diajak nonton film Disitulah Almarhum itu Menjabarkan Menjabarkan nilai semua Adegan Bahkan tiap shot Kenapa shot ini begini Kenapa ini Filosofinya apa shot ini Jadi Mungkin itu yang lebih banyak Belajar dari situ Jadi bagaimana Menterjemahkan Ya Dari bentuk Literatur Ke bentuk Visual Dia bilang Kalau kamu writing Apalagi ini Suasana itu Karena writing itu bagaimana Memindahkan Suasana yang real Kedalam bentuk visual Dia bilang Katakanlah misalnya Orang berjalan Di bawah Lampu-lampu Lampu-lampu Jalanan Itu Jangan Cahaya itu Langsung Jangan Karena itu Menimbulkan Tidak membangun Suasana Yang kita inginkan Kesepian Itu saya ingat sekali Sehingga Kesananya Dalam produksi Saya itu Saya berpikir Masalah lighting itu Utama Alhamdulillah Saya ketemu dengan Almarhum Arifin Senur Terus Ya Almarhum Hairul Umam Ya kan Terus Ya Yang kemudian kan Mas Ramut Raharjo Sama Garin Nugroho Ya kan Nah Bagi saya Suradara itu Bukan saja Rekan Dalam pekerjaan Tapi Suatu saat Dia bertindak Jadi mentor saya Karena apapun juga Dia memberikan Motivasi Ini shot ini Saya mau apa Bapak Pernah kerja di PFN Pak Ya Cerita dong Pak Di PFN Apa dulu Mungkin sebutannya Bukan senonotografer ya Kameramen Atau penata kamera Atau apa Ya jadi gini Ya ini jarannya nasib ya Seneng-senengnya Saya belajar Sama almarhum Sumanjaya Almarhum Cokrawarduyo Almarhum Sumarjono Gitu Masih lagi seneng Lagi masih asik Ya masih muda Dan wah Ini pengetahuan yang Yang Exciting Eh Ternyata harus tutup Karena apa Peristiwa G30S Jadi tutup semua Gak ada kegiatan Kita juga Waduh Ya Udah sulit lah Beruntung Beruntung PFN Menampung Nah Dari tahun 67 Saya udah pegang kamera Oke Itu kamera yang masih Enggak seperti sekarang Masih pake Bolek Bolek itu ya Bell 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 Yang 8 mili Sisa Perang Dunia Kedua Oke Itu pake Pake itu Yang cuman 100 feet Gitu ya Cuman gun gitu ya Pak Handheld Oke Dari sana lah Dari PFN ini saya banyak meng-cover peristiwa-peristiwa ya sejarahnya zamannya Pak Harto waktu Pak Harto mulai dirantik di MPR itu ya Alhamdulillah saya terlibat di situ jadi itu yang memungkinkan saya bagaimana kalau dalam dalam syuting itu memanfaatkan apa yang ada itu berapa lama Pak di PFN Pak saya 80 sampai 1980 di PFN terakhir saya ikutin presiden ke Inggris kemana ke Bangladesh kemana jadi itu dan film cerita yang terakhir di PFN dengan almarhum Mas Arifin itu serangan Fajar si Temon iya iya Temon jadi itu terakhir jadi Jogja itu ya menjadi freelance lah begitu ada Gestapo krisis tiba-tiba ada peluang dari PFN ya Alhamdulillah ya ya itulah itu keberuntungan ya jadi ditampung saat itu saya dikirim ke Lembah Balim 6 bulan saya ikutin ekspedisi dengan orang Jepang saya beruntung diantara orang Jepang itu ya anggotanya itu ada Mr. Takahata Mr. Takahata pada saat itu tahun itu Mr. Takahata itu the best the best kameramen Jepang untuk dokumenter maklum kan orang Jepang itu enggak pernah bagi ilmu enggak pernah enggak pernah kita tanya atau apa enggak pernah apalagi dengan masalah bahasa masalah ini jadi dia mudah aja menghindar itu oke upaya saya apa jadi tiap shot tiap angle yang diambil saya di sampingnya dia naik saya ikut oke disitulah Pak Soleh bagaimana mencuri ilmunya dengan cara seperti karena komunikasi sulit dan apalagi mungkin pelit ya pelit ya nah kembali lagi Pak Bapak kan kalau saya lihat di rekam jejaknya nih Pak Soleh kerja di PFN peliput dan seterusnya apalagi orang nomor satu di Indonesia terus ada film cerita ada dokumenter ada sampai TV program TV ya drama TV gitu yang mana yang paling berkesan atau semuanya berkesan atau apa sih perbedaannya ya sebenarnya film cerita ya yang paling berkesan saya dulu senang baca novel baca apa jadi kadang-kadang sebagian honor saya itu saya pisahkan beli ini buku ya kayak misalnya novel N.H.D ini oke novel Pramudia oke ini yang terakhir Habibul Rahman ya itu saya beli satu set kenapa saya ingin melatih melatih inner perasaan di dalam apa nilai sebuah kalimat apa sebuah adegan itu jadi terus telan ya yang tadi saya katakan bahwa kalau saya bekerja dengan seorang sutradara itu bukan semua rekan dia kadang-kadang menjadi mentor saya bayangkan ya suatu saat katakan lagi nih almarhum Mas Arifin ini film dokumenter dia berpandangan jauh ke depan dia bilang seorang ya kayak nelayan gitu hasil tangkapan laut kita artinya kekayaan laut kita itu sebenarnya dinikmati bukan sama orang Indonesia tadi dinikmati oleh orang asing bagaimana menggambarkannya bagaimana dengan gambar dengan gambar satu shot aja itu saya mikir gimana akhirnya saya bermikir bahwa ini kueh ini kueh yang dibagi-bagi ini saya teringat kueh lapis kueh lapis kan ada merah putih ini jadi saya naik ke pohon ya mau naik ke pohon waktu itu 16 mili naik ke pohon saya ambil ya dengan komposisi horizontal saya ambil birunya langit putihnya awan ya kan terus birunya laut putihnya ombak dan coklatnya tanah gitu loh jadi saya ambil dengan komposisi horizontal untuk memberikan kesan bahwa ini kueh lapis yang diiris tipis-tipis dibagikan itu jadi itu jadi terus terang yang tadi saya katakan bahwa bertemu dengan sutradara besar adalah kita dipicu dipicu dan diberi motivasi apa nih maksud shot ini kenapa harus begini ya itu dan itu emang jadi memicu seorang cinematographer terhadap visi-visi sutradara itu penting ya berarti ya itu penting nah kalau film pertama film cerita pertama Pak Soleh film pertama itu masih peloncok ya tahun 73 tapi highlight dari itu satu saya bikin apa ya day for night oke contohnya apa ini ini bagaimana menceritakannya orang ini berkunjung sebuah pesta malam hari sementara adegannya itu di Ciregon saya cari ada gundukan bukit hitam terus ada jalanan gitu jalanan yang mendaki kayak saya ambil posisi dimana saya tunggu matahari itu backlight saya tunggu supaya apa lampu mobil itu akan kelihatan dan bentuk daripada bukit itu jadi hitam bukit dan mobilnya jadi siluet gitu ya nah langit itu saya tunggu bersih jadi supaya kelihatan birunya ini jadi itu saya gunakan juga ya apa dan ada satu yang tadi saya inginkan yang dengan almarhum Mas Arifin yang tadi cerita tentang koperasi film dokumenter di skenario tertulis bahwa nelayan-nelayan itu berangkat malam hari Mas Arifin bilang gimana nih ya tau sendiri ya film dokumenter paling bawah lampu apa sih lampu kecil-kecil cuma lima dia bilang oke saya mau kerjakan tapi saya minta satu tolong perahu-perahu nelayan itu ditahan supaya banyak dan saya mau saya mau ambil setelah ajan subuh dan saya minta setiap perahu atau sampan itu harus bawa apa vetromak minimal satu tapi kalau bisa dua gitu nah dari situ pada saat setelah ajan subuh saya siapkan kamar agar head angle supaya sungai itu kelihatan dan saya bisa mendapatkan refleksi dari petromak itu di air ya kan itu menambah exposure karena rambut kita cuma kecil nah itu gunanya ya pengetahuan saya dengan orang Jepang saya manfaatkan jadi saya manfaatkan yang ada tapi dengan pengetahuan ini ada ada pasal ya dulu saya belajar ini apa day for night pakai apa sih available light itu tadi magic hour oke magic hour istilahnya itu bisa disebut golden hour jadi tunggu makanya tadi saya ambil sehabis ajan subuh jadi pengetahuan cinematographer terhadap alam juga jadi penting harus penting oke itu berguna kalau kita mampu ya tadi satu tadi saya sudah katakan bahwa almarhum suman itu membawa saya nonton film itu sebenarnya memberi dasar wawasan tentang filosofi jadi belajar terus belajar terus belajar terus karena belajar kamera terus kita cuma kamera aja oke sementara kamera itu kalau disalahkan fotografi ya cinematography cinematography adalah ilmu pengetahuan yang bagaimana memberikan suatu cara menyampaikan ide menjampaikan wawasan ya kan dengan ilmu itu cinematography itu berasal dari fotografi fotografi apa melukis dengan cahaya disini mungkin orang lupa melukis jadi bukan gambar itu bukan saja produksi dari alat teknologi oke tapi gambar itu merupakan lukisan jadi berarti harus punya arti suatu saat saya dengan mas selamat ya mas selamat membuat film kodrak ada suatu adegan tertembak ya ustad seorang ustad yang namanya mustakim tertembak tanpa sengaja meninggal nah sekarang bagaimana menceritakan dalam satu gambar aja seorang kiai seorang ustad yang katakanlah suci meninggal contoh contoh di cinta sepatong roti ada adegan bahwa cinta sepatong roti itu menceritakan tiga orang sahabat dua lelaki dan satu perempuan nah dua orang ini salah satunya Haris ya Haji Mas Syed nikah dengan Mayang nah ada adegan di sebuah padang ilalang itu ada ditaruh di situ meja putih ada pas bunga ya ada pas bunga itu di sebelah kiri itu sepatu Mayang sepatu catch putih dengan kaos kaki putih dan di sebelah kanan sepatu topan sepatu topan yang berlumpur ya kan saya menunggu ya tadi saya minta cahaya itu backlight supaya apa alang-alang ini muncul dan gunung itu akan lebih gelap supaya ini ada kontras ada kontras ada dimensi yang bisa saya dapat nah filosofinya apa sepatu pas bunga dan sepatu boot ceritanya kita pengen menyampaikan bahwa topan dengan sepatu boot ya sepatu larasnya berlumpur itu menceritakan tanpa dialog betapa panjang dia betapa lama dia ya dengan melumpur itu kan berarti dia lama lama ya ber apa berpetualang berpetualang lama berpetualang hanya untuk menyatakan cinta pada ini sementara mayang dengan sepatu putih kaos kaki putih tidak tahu apa apa orang polos saja ya kan makanya seperti seperti Joko Damano yang sajaknya bilang apa aku ingin menyitai ya kan hingga bara itu ya bro ensis panjang lebar kita bicara tadi ngalur ngidul dengan Pak Soleh yang begitu banyak makan asam garam so kita ketemu di segmen berikutnya di dalam podcast KFT dari kita untuk kita untuk industri film Indonesia Terima kasih